Ini pemegangannya ya, atau buat pegangannya nih, handlenya gitu ya. Dan ini adalah talinya nih ya. Halo pemirsa, balik lagi di channel Dunia Bongkar, membukar apapun yang bisa dibongkar. Dan produk yang akan kita bongkar pada kesempatan kali ini adalah... Oke pemirsa, ini adalah sebuah alat olahraga yang namanya itu adalah skipping ya. Jadi buat latihan loncat-loncat nih ya. Ini packagingnya begini doang ya, sengaja udah saya copot-copotin ya keterangan-keterangannya. Pripasi biasa. Oke kalau gitu kita langsung coba bongkar aja, nanti supaya kita bisa lihat gimana produknya dari segi bahan dan dari segi kualitasnya ya. Nanti kita cobain aja ya. Oke kalau gitu kita langsung bongkar aja produk yang satu ini. Yuk! Dan ini adalah produknya tuh ya. Wih deh mantep nih. Ini pemegangannya ya, atau buat pegangannya nih, handlenya gitu ya. Dan ini adalah talinya nih ya. Ini sangat saya sayangkan sekali ya pemirsa. Soalnya dia pada deple begini tuh ya. Tuh kayak gini ya. Jadi busanya ini ya mungkin kehimpit ya, atau ketekan, atau keapapun itu. Dia sampai kayak gini bentuknya nih. Tentunya ini kehimpit kalau kayak gini nih biasanya ya. Ini sebenarnya bagus banget. Jadi dia ininya karet atau busa ya. Jadi busa berlapis karet, semi-semi karet gitu. Kemudian di dalamnya ini ada warna-warna merah gitu. Ada aksen-aksen warna merah. Dan ini juga ada busanya ya di dalamnya ini ya. Ini kalau nggak salah ada beberapa pilihan warna. Jadi ada warna hitam, hitam dan hitam. Kalau ini kan hitam dan merah. Hitam dan biru. Kemudian hitam dan silver kalau nggak salah ya. Ada empat kalau nggak salah nih. Nanti kalian bisa cek aja ya. Linknya udah saya pasang di kolom deskripsi. Kemudian di bagian bawahnya ini plastik ya. Plastik jadi bukan metal atau besi. Di sini ada plastik. Dan ini bisa diputar ternyata ya. Oh ini bisa dibuka Pak Mirsa. Tuh kayak gini ya. Kayak gini. Mungkin buat ngeganti busanya kali ya. Oke ini kita pasang lagi. Kemudian di bagian atasnya juga. Ini juga plastik. Dan ini juga bisa dibuka juga ternyata. Mungkin untuk ganti ininya ya. Talinya kalau memang nanti putus ya. Nah sekarang kita coba lihat talinya nih ya. Jadi dia talinya ini dilapisi oleh semacam kayak karet. Transparan kayak gini ya. Warnanya hitam nih. Nah di dalamnya baru kawatnya nih. Jadi dia terbuat dari kawat bagian dalamnya ya. Lalu di sininya juga ada semacam kayak ringnya. Buat ngelindungin si plastik ininya ya. Supaya nggak gampang rusak. Dan di sini ada tali ikatannya. Kita coba buka dulu. Dan nanti kita coba ukur ya. Supaya jelas ya. Namanya review kan harus jelas produknya. Sampai seberapa panjang dia. Uh mantap nih ya. Tuh kurang lebih kayak gini ya bentuknya. Tuh. Dan ini tentunya kuat ya. Soalnya kan dia memang kawat ya dalamnya ya. Oke nah sekarang kita coba ukur pakai metran ya pemirsa ya. Saya juga penasaran. Seberapa panjang sih alat kayak gini nih. Pada umumnya ya. Oke sekarang kita coba ambil dulu. Ini saya udah bawa metran. Kita coba ukur seberapa panjang tali kawatnya ini ya pemirsa. Langsung juga bisa sih sebetulnya. Oke ini. Terus kita ukur dulu. Oke ini udah 2 meter ya. Wow mantap nih. Tuh ya 2 meter lebih. Dan sampai ujungnya itu adalah. Tuh lebih 63 ya kurang lebih. Segini nih. Tuh ya. Ini agak susah saya soalnya ini udah makin panjang disini. Ya. Jadi 263 panjangnya. Wih luar biasa. Panjang sekali ya. Jadi. Untuk ukuran orang Indonesia ini sudah lebih daripada cukup ya. Ini panjang banget ternyata. 2 meter lebih. Tuh kayak gini. Dan ini alat atau handlenya. Yang bisa kita genggam begini. Dan ini nyaman banget. Lalu dia busa berlapis karet gitu ya. Jadi gak mudah slip dari tangan. Kalau nanti memang tangannya ini keringetan ya. Oke. Good. Produknya saya puas. Ya mungkin sedikit kekurangannya dari segi ininya yang lepek ya. Yang penyet-penyet begini. Sama bagian ininya yang memang bukan metal. Jadi dia plastik. Ya mungkin kalau yang namanya plastik itu lebih ringkih daripada yang berbahan besi. Oke pemirsa. Jadi mungkin gitu aja ya bongkar produk kita kali ini. Sekali lagi. Ini adalah alat olahraga yaitu yang bernama tali skipping. Informasi harga dan link pembeliannya udah saya pasang di kolom deskripsi video ini. Silahkan di cek aja. Dan sampai ketemu lagi di video bongkar produk selanjutnya. Masih dengan Dika di channel Dunia Bongkar. Bye bye. Sampai jumpa. Terima kasih.